Halo Halo semua kembali lagi di channel programmer drop and drop Oke video kali ini singkat kita akan bikin preload karena kemarin ada yang tanya juga grup bagaimana membuat preload custom dari WordPress gitu kan kalau website teman-teman masih baru kan nggak ada preload preload itu kalau kita refresh dia ada mungkin muter-muter apa gitu tapi customize nah sebenarnya caranya gampang kita langsung cek videonya untuk menambahkan preload teman-teman bisa masuk ke plugin add new setelah itu teman-teman tulis di sini lagi nya namanya preload nih seperti biasa tentu Bagaimana menentukan sebuah plugin tentukan dari aktifasi yang paling banyak ya ini Rp30.000 paling banyak kita ambil dari teman-teman bisa pakai yang ini besok Oke kita install ketika sudah aktif sudah diinstal kita aktifkan sudah ya Nah ketika preload ini sudah aktif teman-teman tinggal masuk kemana di bawah sini ada preload ya ada plugin nya teman-teman nggak perlu masuk ke sini teman-teman tinggal edit apparent time customize teman-teman masuk ke preload plus gini kemudian ke ikon and image ya Oke nah nanti bisa teman-teman pilih seperti ini atau yang seperti ini atau yang seperti ini atau seperti ini bebas ya Nah untuk ukurannya ukuran dimensinya teman-teman bisa sesuaikan berapa pixel 80 90 100 bisa teman-teman disini sesuaikan kemudian setelah itu teman-teman bisa tambahkan gambar contohnya saya mau tambahkan nah ini kan preload yang ini ya saya akan tambahkan gambar mungkin logo dari website teman-teman misalnya saya carikan logo yang putih Oke kayak gini Coba kita lihat hasilnya nah kayak gini ya kemudian eh teman-teman bisa tambahkan animasinya ini rotation ada yang fit ada yang rotesan teman-teman bisa sesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya saya pakai yang rotation boleh fit boleh nah ini fit kemutar eh berpoter rotation berputar ini fitnya setelah selesai teman-teman publish teman-teman tinggal kita cek di websitenya nah berhasil ya ini preload namanya nah bang untuk kustomisasi alam warna background dan sebagainya bisa teman-teman tinggal masuk ke sini masuk ke setting teman-teman tinggal aktifkan beberapa yang ada sini misalnya teman-teman enggak mau pakai icon teman-teman progress bar yang di atas kalau di preload nih nah di atas website ini ada progress bar di atasnya nah ini ada progress bar teman-teman matikan saja progress bar nya kemudian ikonnya juga teman-teman bisa matikan teman-teman bisa tambahkan konten-konten yang lain misalnya ya di sini saya teman-teman cuman image nya doang nggak papa teman-teman publish kemudian kita reload lagi nah cuman hanya gambarnya ini saja ini bisa teman-teman kasih logo atau apa yang lain bebas bang warnanya belum sesuai dengan warna website kita bisa customize caranya tadi di sini teman-teman bisa ganti warnanya sesuai dengan warna teman-teman misalnya karena website saya agak biru keungguan misalnya saya kasih ke biru keungguan bisa gitu ya nah preload text nya teman-teman bisa tambahkan di sini dan bisa ganti warnanya nah kemudian teman-teman bisa juga custom dimana saja preload ini akan teman-teman aktifkan ya kan atau di halaman pertama saja kah atau preload ini hanya untuk persisit kah orang yang datang pertama kali juga teman-teman bisa customize di sini oke mudah bukan mudah ya terima kasih banyak jangan lupa like comment dan subscribe tetap semangat salam drag and drop dan sampai jumpa di video selanjutnya